Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Kita masih dalam pembahasan tentang Banner Wedding Kali ini adalah versi yang kedua Insya Allah kita akan lanjutkan ke beberapa versi selanjutnya Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk file PSD dan juga CDR nya Oke kita langsung pada pembahasannya Teman-teman disini Saya sudah punya dua peldar utama Yaitu untuk CDR Kita buka aja ya Dan juga File PSD nya ada tiga teman-teman Kita buka aja Oke Oke Ini adalah Untuk file PSD Teman-teman Satu kali dua Satu kali tiga Dan juga ada Delapan lima kali dua ratus Atau Bisa digunakan untuk X banner ya Yang menggunakan X atau roll banner ya Disini Teman-teman Ada beberapa opsi Yang bisa kita lakukan Kustomisasi ya Kalau di cek itu Pada bagian layer Kita ungroup all ya Teman-teman Atau ungroup layer Maksud saya Nah disini ada Beberapa Opsi Seperti tulisan Teman-teman tinggal di klik aja Dua kali nanti Kalau mau mengganti tulisannya ya Misalkan Pernikahan Atau Walimatul urus Misalkan Atau Dengan nama-nama yang lain Yang berkaitan dengan Pernikahan Seperti itu Selanjutnya Kita Skip dulu ya Yang teks Karena ini mudah saja Teman-teman tinggal di klik aja Dua kali Seperti itu Pada Bagian Yang ini Kita kunci dulu Kita masuk Pada bagian Background Teman-teman Eh maaf Maksud saya model ya Disini adalah Untuk Calon mempelai Laki-laki dan perempuan Seperti yang Teman-teman Lihat di dalam Thumbnail ya Yaitu Ada Gambar Atau model Yang harus kita siapkan Di dalam template ini Dua ya Pertama adalah Model Dengan PNG Seperti ini Jadi Backgroundnya itu Sudah dihilangkan ya Tentu teman-teman Pengguna photoshop Sudah tidak asing Sedangkan Adalah Gambar asli Dengan Gambar Backgroundnya Tidak dihilangkan Sekali lagi Saya informasikan Ini adalah Gambar Dari Vexelian.com Nanti teman-teman Ini adalah Gambar gratis Bisa dicek Di lisensinya Ini kita tidak Dibagikan Nanti tinggal Teman-teman Gunakan Untuk Foto mempelai Masing-masing saja Nantinya Yang ini Di bagian depan Sedangkan Yang ini Di bagian belakang Oke Biar bisa Dimengerti Teman-teman Tinggal kita Masukkan aja dulu ya Ke Adobe photoshopnya Seperti itu Tekan enter Enter Oke Lihat di bagian Layer Kita turunkan Ke bawah ya Diseleksi Tekan shift Dan lalu di klik Tinggal turunkan Ke bawah dulu Nah Seperti ini Nah Bisa dilihat Yang lain Kita kunci aja ya Yang ini kita kunci Biar tidak Tergeser Maksudnya Ini juga sama Kita kunci aja Nah Seperti itu Teman-teman Nah Jadi kita bebas Fokus di dalam Mengelola modelnya Nah Yang ini Harusnya ada di bagian atas Nah Seperti itu Lalu simpan Nah Disini ya Jadi musimnya seperti ini Kita seleksi dulu Kita perbesar Teman-teman Hati-hati Gambarnya Jangan sampai Distorsi ya Oke Kita Tarik lagi Oke Dirasa sudah cukup Tinggal di tekan Enter Masih saya Cukup untuk Anglenya Ini yang di atas Ya Dan ini yang Di bawah Disamakan Teman-teman Yang ini di kunci Ya Lalu Kita perbesar Tekan sip Seperti yang tadi Saya sampaikan ya Tekan Sip Dan kontrol Juga Jangan Kalau kontrol Jangan Karena nanti Menjadi Pre-transform Jadi tekan Sip Aja Nah Seperti ini ya Kira-kira dulu Apakah gambarnya Sudah pas Karena kita akan Mengambil Bagian background Di belakangnya ya Nah Sepertinya Sudah pas ya Sedikit lagi Nah Kurang lebih lah Seperti ini Sekarang Teman-teman Bisa dilihat Bahwa Di bagian Belakangnya itu Ada dua ya Nah Ini untuk background Ini untuk Modelnya Teman-teman Jadi Kedua gambar ini Ya Sebentar Nah ini Harus Di dalam Bentuk lope Ya Ini Mohon maaf Ini jadi videonya Terpotong Teman-teman Jadi asalnya Kurang lebih seperti ini Jadi terkunci dulu Semuanya Sekarang kan Sudah pas Jadi Tinggal kita Buka lagi Kuncinya ya Teman-teman Ini dibuka dulu Kuncinya Sekarang kita Buat seleksi Dalam bentuk Lope Ya Cara Buat seleksinya Kita bisa Dipilih dulu Ya Salah satu Bisa menggunakan Disini ada Quick Selection Nah Disini ya Jadi bisa Didrag aja Seperti itu Quick Selection Oke Nah Seperti ini ya Atau Bisa menggunakan Magic Wand Juga bisa Nah Seperti itu Ini kan sudah Berbentuk Lope Nah Sekarang tinggal Ke bagian bawahnya Tambahkan Tanda Plus disininya Atau Add Selection Atau Merger Juga sama Nah Nah Seperti ini Ini jadi Membentuk Lope Yang akan Menjadi Prime Yang akan Kita gunakan Untuk Calon Lampelainnya Oke Lakukan Bagian yang Belakang dulu Ya Add Layer 1 Nah Jadi keluar Teman-teman Bisa dilihat Ya Terus Tekan Control Diklik Pada Tanda Lope Nah Ada lagi Ya Teman-teman Diklik Lagi Ini yang Bagian Depannya Lalu Add Layer Kembali Nah Ini jadi Masuk Kedalam Backgroundnya Nah Setelah itu Kalau sudah Seperti ini Ini boleh Dinaikkan Beberapa Kali Agar Gambarnya Menjadi Lebih Jelas Alhasil Di belakang Backgroundnya Itu adalah Background Model atau Foto yang akan Kita gunakan Dengan Background Yang tidak Dibuang Sedangkan Di bagian Depan Adalah Yang khusus Model Dengan Menggunakan Background yang Sudah dibuang Atau Dalam Bentuk PNG Seperti itu Lakukan Hal yang Sama Untuk Desain Dengan Ukuran Template Yang lain Teman-teman Jadi Konsepnya Sama Aja Dimasukkan Dulu Kedalam Premnya Lalu Dibuatkan Objek Yang Membentuk Prem Lope Lalu Di Add Layer Mase Seperti itu Itu bagi Anda Yang menggunakan Adobe Photoshop Kalau Anda yang menggunakan Corel Draw Disini Kita bisa Dilihat Ini Menurut saya Menurut saya Sepertinya Lebih mudah Kalau untuk Mengganti Text Itu Tinggal Di Ungroup Aja Dulu Kita Coba Disini Nah Sebentar Oke Oh Ini Tidak Terambil Pemirsa Kita Simpan Aja Dulu Ke Bagian Yang lain Kita Fokus Aja Ke Satu Prem Aja Nah Disini Teman-teman Kalau Untuk Corel Draw Perspector Untuk Text Sama Seperti yang Tadi Ungroup Aja Nanti Di Beberapa Objek Teman-teman Tinggal Diganti Aja Disini Ungroup All Nah Seperti itu Tinggal Diganti Aja Nama Pondnya Masih Satispy Ini Dari Google Pond Oke Kita Ulangi Sekarang Kita Memasukkan Model Yang ada Di Prem Ini Caranya Yang ini Kita Duplikat Dulu Kita Lihat Dulu Ini Adalah Prem Yang Akan Di Power Clip Atau Yang Kita Masukkan Kedalam Model Sama Seperti Yang Tadi Masukkan Dulu Model Ada Dua Yaitu Adalah Model Dengan Background Dan Model Tanpa Background Seperti Ini Nah Seperti Itu Kita Paskan Dulu Aja Oke Kira-kira Seperti Ini Untuk Membuang Background Teman Teman Bisa Di Adobe Photoshop Ya Di Sini Kita Tidak Dibahas Karena Kita Fokus Dalam Penggunaan Frame Nya Oke Kalau Sudah Ini Mudah Tinggal Di Group Dulu Klik Kanan Power Clip Inside Nah Nah Seperti Lalu Ada Edit Power Clip Nah Turunkan Dulu Kebawah Teman-teman Oke Seperti Ini Oke Jadi Disini Teman-teman Ada Dua ya Kita Coba Di Ungroup Dulu Nah Tadi Kan Sudah Di Power Clip Seperti Ini Jadi Ada Dua Model Setelah Itu Coba Kita Di Finishing Aja Disini Finish Aja Dan Mohon maaf Kalau ada Suara motor Ini Kebetulan Di Pinggir Jalan Jadi Luar biasa Ini ya Kita agak terganggu Kita lanjut Aja Disini Tinggal Diklik Kanan Ya Oke Yang ini Teman-teman Kita Edit Power Clip Dibuang Bagian Yang Transparan Atau PNG Nah Ini Adalah Background Oke Kita Klik Kanan Lalu Finish Dulu Sedangkan Yang ini Edit Power Clip Yang ini Dibuang Yang Background Nah Jadi Seperti Itu Oke Kita Finish Dulu Oke Sekarang Kita Pilih Yang Ini Yang Yang Dengan Menggunakan Background Tekan CE Nah Seperti Itu Turunkan Dulu Kebawah Dengan Control Packdown Nah Sampai Si objeknya Itu Ada Di Bagian Gradasi Seperti Itu Lakukan Kembali Disini Ya Diseleksi Tekan CE Oke Tekan Control Packdown Hingga Ada Di Bagian Tulisan Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Oke Nanti Teman-teman Lakukan Hal Yang Sama Dengan Template Dengan Ukuran Yang Berbeda Oke Itu Dulu Mungkin Tutorial Dari Rumah Maaf Belajar Nesia Channel Terima kasih Sudah Menonton Silahkan Dipraktikan Mudah-mudah Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel